musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku via jah jember gimana kabar sahabat-sahabat via semoga dimurahkan rezeki yang halal diberikan kesehatan lahir dan batin dan senantiasa berada dalam lindungan yang maha kuasa amin terima kasih buat sahabat-sahabat via yang sudah menemukan channel via terima kasih dukungannya dan bagi teman-teman atau sahabat-sahabat via yang baru menemukan channel via jah jember mohon dukungannya ya rek yo dengan cara like subscribe dan juga tonton videonya terima kasih yang aku ucapkan sebelumnya kali ini aku masih berada di suasana kawasan larisu ya rek yo nek kemarin aku di larisu berada di eee kawasan pemandiannya ya di waterbunnya dan saat ini aku pengen mengajak sahabat-sahabat via semuanya untuk mengunjungi larisu dan kali ini eee kita coba masuk di museum edukasinya untuk mereview apa aja sih yang ada di dalam museum edukasinya ya nah ini loh suasana di dalam museum merek ada berbagai macam fosil-fosil hewannya ada eee tumbuhan kaktus juga ada ikan-ikannya juga dan juga menjual berbagai macam sofnir ini bermacam-macam spesies eee apa itu namanya kelelawar ya rek yo ada bermacam-macam kelelawar dan ini juga ada bermacam-macam bentuk model yang juga spesies dari kubu-kubu ini berbagai macam serangga ini adalah fosil dari hewan mata yaitu ular ini ada ayam jagu musang atau luak ini juga kura-kura dan juga kata yoo ini dinosaurus rek bukan yong buhopo iki disini juga tersedia berbagai macam sofnir ada juga dijual di dalam museum ini ini adalah bebek ini adalah rusa ya rek yo ini burung apa saya ngerti ayo komen ya rek yo aku gak paham ini ada berbagai macam bunga kaktus di jual juga disini dan ini ada koleksi juga ikan cupang ya rek dijualnya murah banget satu botelnya dipatok dengan harga Rp10.000 saja dan ikannya lucu-lucu imut-imut lho rek itu kan ada bermacam-macam ikan cupang selamat menikmati dan ikan cupang ya Rp10.000 saja di spes suasana didalam museum ini on enak dong ya enggak rame banget kayak di luar jadi aku petah pengunjungnya juga enggak dusel-duselan tempatnya juga bersih ini apa ini burung berkuku dan juga merpati ini berbagai macam burung titik ini ada juga burung semisok ngomong itu apa sih rek aku enggak paham jenis ini ada juga enggak paham pokoknya bibirnya linci betul apa sih ini juga kelelawar ya ini fosilnya saja ini juga lebih baik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada sebuah mini cafe ya, ini bertempat di pertama kita masuk pintu gerbang ya, kita minum sebuah mini cafe, disini ada menjual berbagai macam minuman dingin dan panas, dan juga ada makanan. Kali ini aku pesan es campur karena mau pesan minuman kesukaanku lagi kosong ya, jadi aku cukup es campur saja. Dan tadi sambil menikmati es campur, aku juga sempat ngobrol-ngobrol sama bos besarnya Larisu ya. Mohon maaf gak sempat tak rekam karena ruangnya lagi gak enak, ini adalah bos besar Larisu ya, yang punya Larisu ini, yang baju putih itu anak pertamanya, dan yang baju kuning itu adalah mamahnya. Tadi aku juga sempat ngobrol-ngobrol sama bapaknya, bapaknya kebetulan memegang Larisu cabang angkulu ya. Terima kasih saya ucapkan buat sahabat-sahabat Bia yang sudah mengikuti perjalanan Bia tadi, terima kasih atas support fullnya untuk channel ini ya, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channelku, mohon dukungan fullnya ya, yaitu dengan cara like, subscribe, dan juga tonton video ini jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng hingga berwarna hitam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah ketemu lagi di video selanjutnya, bye. sub indo by broth3rmax